Pemain tunggal putra kebanggaan Indonesia, Jonathan Christie, atau Jojo berhasil melenggang ke babak final Swiss Open 2022. Ia berhasil menekuk pemain India Kidambi Serikat melalui rubber game semifinal dengan skor 21-13. Dikutip dari Kumpas.com, Jojo telah memenangkan pertandingan di babak semifinal pada Sabtu 27 Maret 2022. Gelaran ajang turnamin itu dilangsungkan di Sains Jacob Saleh, Basel, Swiss. Pemainan bulu tangkis Jojo dan Kidambi cukup sengit. Pada game pertama, Jojo berhasil menekuk Kidambi dengan skor 21-18. Namun di game kedua, Jojo diungguli pemain India itu menghasilkan skor 7-21. Tak patah sepangat, pada game ketiga Jojo membuktikan penampilannya dengan memberikan yang terbaik. Ia berhasil menaklukkan Kidambi melalui rubber game dengan skor akhir 21-13. Sementara itu, ada wakil Indonesia Ganda Putra yang juga melenggang ke babak final Swiss Open 2022. Mereka adalah Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Keduanya berhasil menang atas Ganda Putra terbaik Malaysia, Aron Chia dan Soh Wajik dengan skor 22-20, 13-21 dan 21-8. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News! Terima kasih telah menonton!